Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Novatisari dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan insight dari hasil bacaan yang sudah saya baca dari artikel Consumer Citizens Online Structure Agency and Gender in Online Participation dan disini juga saya akan memberikan beberapa hal penting yang ingin saya bahas yang pertama yaitu mengenai rata belakang, yang kedua mengenai metode penelitian, yang terakhir adalah hasil mendapat ataupun kesimpulan setelah saya akan menjawab pertanyaan, satu pertanyaannya yaitu apabila anda diminta meneliti topik yang serupa, apa yang akan saya teliti dan mengapa anda meneliti hal tersebut? jadi kita langsung saja mengenai hal yang pertama yaitu hal terbelakang setelah saya membaca dari seluruh artikel tersebut, ternyata hal terbelakang dari permasalahan yang muncul itu adalah mengenai waktu bebas atau free time yang diberikan oleh pihak sekolah kepada murid-murid saat mereka menggunakan internet gitu jadi disini pihak sekolah itu memberikan kebebasan bagi murid-murid untuk agar mereka dapat melakukan kegiatan lain di dalam internet tersebut nah disini si penulis itu memberikan jawaban bahwa yang mereka lakukan itu yang pertama ada tiga kegiatan yang paling sering mereka lakukan yaitu mendengarkan musik, bermain games, dan yang terakhir adalah mengunjungi website online nah disini salah satu website online yang paling banyak dikunjungi itu adalah paperdoll makers jadi paperdoll makers ini apa sih sebenarnya? dan setelah saya cari tahu paperdoll makers online ini adalah sebuah website yang dimana kita dapat berkreasi sendiri dan disana tuh ada, kita dapat memilih baju-baju, memilih pakaian, memilih aksesori, memilih rambut, makeup, atau style yang kita inginkan jadi kita disini dibiarkan untuk berkreasi dan mendesain apa yang kita inginkan sehingga dari perihal yang terjadi, dari website tersebut itu ternyata menimbulkan atau membuat anak-anak itu menjadi sebuah sasaran sasaran atau disebut target pasar disini kenapa disebut sebagai target pasar dan apakah sebuah konsumerisme itu memperlihatkan identitas dapat memperlihatkan sebuah identitas gitu nah jadi yang pertama yang people itu yang people atau anak-anak itu udah dijadikan sebagai target pasar itu dengan mengandalkan media internet gitu jadi si pembuat, si pembuat atau si penarget ini mereka tuh memperkenalkan atau mempromosikan produk mereka sehingga tuh media, sehingga anak-anak dapat melihat dan selain itu juga disini media tuh dilihat sebagai gak cuma sebagai hal baik tapi juga ada hal buruknya atau disebut sebagai ill effects yang pertama itu karena dapat meningkatkan kekerasan gitu dapat menimbulkan timbulnya kekerasan contohnya aja dari game ketika anak-anak bermain game dan mereka bermain game misalnya anak laki-laki yang suka bermain game perang-perangan gitu dan dalam perang-perangan tersebut itu terdapat kekerasan yang ada gitu sehingga dari sana bisa menimbulkan ekspektasi mereka mengenai sebuah kekerasan itu seperti apa ada gan tusuk menusuk, ada gan tembak-menembak, seperti itu dan selanjutnya meskipun pada akhirnya gitu anak-anak atau anak muda itu ditargetkan sebagai target pasar dalam mempromosikan sebuah produk atau untuk menjadi seorang konsumer mereka juga itu tidak semerta-merta langsung membeli atau langsung ingin membeli tapi mereka juga melakukan adanya penyaringan gitu mereka tuh jadi gak langsung beli aja tapi mereka juga menyaring nah ini tuh langsung berkaitan dengan hal yang mengenai konsumerisme itu sebagai identitas jadi disini ada pertanyaan apakah sifat konsumerisme itu dapat memberikan sebuah identitas dan ternyata iya jadi ketika kita ingin membeli barang itu pasti kita akan membeli barang yang menurut kita cocok nah oleh karena itu dari situ dan oleh karena itu ketika kita melihat barang tersebut cocok itu akan memberikan sebuah identitas dari diri kita sendiri apakah orang tersebut suka warna yang terang ataupun warna-warna baju yang dia pakai warna-warna sepatu ataupun warna rambut yang sedang dia pakai itu akan menjadi sebuah identitas mereka sendiri nah dari situ selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai penelitian apa yang akan saya lakukan ketika saya membeli topik tersebut yang pertama saya akan meneliti mengenai barang-barang pre-loved atau second hand atau barang bekas gitu dan kenapa saya memilih barang tersebut karena menurut saya itu menarik untuk diperbincangkan dan lagi beberapa waktu lalu saya menemukan bahwa adanya hal tersebut tuh menjadi sebuah masalah gitu karena barang-barang pre-loved yang harusnya murah ternyata sekarang itu udah mahal dan saya tertarik banget untuk menelitinya karena menurut saya tuh saya ingin tahu gitu kenapa sih hal itu bisa terjadi di sekitar kita dan kenapa tiba-tiba aja barang-barang pre-loved itu bisa jadi marak dan kenapa juga orang-orang tuh lebih memilih untuk membeli barang pre-loved dibanding membeli barang yang baru jadi segitu saja hal yang saya dapat selama saya membaca artikel consumer tadi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh